Setelah dilakukan pemeriksaan pada tubuh korban, polisi menemukan luka di mulut dan alat kelamin korban. Satres krim saat ini masih melakukan pendalaman siapa pelaku dugaan pembunuhan tersebut. Satuan Reses Kriminal Polres Ponorogo masih melakukan pendalaman atas penemuan jasad satirang warga binadir Kecamatan Ngerayun Ponorogo. Perempuan 35 tahun tersebut diduga dibunuh oleh seseorang yang saat ini sedang dalam pendalaman polisi. AKP Nikolas Bagas, kasat reskrim Polres Ponorogo menjelaskan dari hasil pemeriksaan ada bekas luka-bekas penganiayaan di tubuh satira, luka ditemukan di mulut dan alat kelamin korban. Terbuka pelaku adanya atau kabur atau berbicara apa ya? Ya ini masih kami dalami, kami belum bisa memastikan dan jelas masih menemukan perkembangan hasil pemeriksaan, pembunuhan keterangan berharap saksi-saksi dan juga hasil pendidikan dari tim di lapangan. Ada dua luka ya kan? Luka. Berarti memang lukaan pembunuhan kan atau gimana? Ya, ada keaneyaan yang menyebabkan pembunuhan. Lukanya di mana saja? Bipir, dan juga di atlamin. AKP Nikolas juga melakukan pemeriksaan permintaan keterangan terhadap saksi, yakni pemilik kos Jalan Sinom Parijoto, Kelurahan Tambak Bayan Ponorogo, orang tua korban, hingga kakak korban yang tinggal di kos yang sama dengan satira. Terkait perkembangan kasus, pihaknya akan menerangkan lebih lanjut. Tim Liputan, JTV